selamat menikmati selamat sore medan kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gus Jir ya seperti biasa kita akan membacakan 3 berita yang hari ini cukup menjadi sorotan ya mungkin langsung saja bang ini apa ini yang pertama ini kayaknya seru juga dan memang unik juga ya dan terbilang berani nih terbilang berani lah ya mungkin karena beliau juga ada motivasi lain ya ya tadi tadi siang seorang anggota Dewan ya dari DPD Sumut dari fraksi Partai Golkar kita sebut aja lah ya namanya Pak Zainuddin Purba melakukan aksi unjuk rasa tunggal sendirian di depan kantor Polda Sumut jadi beliau apa mempersoalkan penanganan narkoba narkoba judi juga ya di Sumata Utara yang menurut dia ini apa ya tumpul kayak apa ecek-ecek kalaupun kalaupun ada penindakan kata dia ya seperti banyak dramanya gitu ya kayak kemarin misalnya kan di Grebe gak ada apa-apa gitu ya menurut menurut Pak Uda Pak Uda Jainuddin Purba atau Pak Uda Pak Uda ini cukup dikenal warga Binje jadi dia sebagai anggota dewan dia katanya sudah melakukan apa ya sudah melapor melapor kemudian juga berkoordinasi dengan pihak Polda dan mengundang sebanyak lima kali tapi gak datang jadi dia akhirnya tadi melakukan unjuk rasa tunggal sendirian di atas palaknya di atas mobil box mobil pick up jadi beruntuk rasa di depan itu kita lihat dulu videonya oke apabila dari Bapak Polda saya cuma depan akan datang lagi di tempat ini melakukan aksi dan mungkin saya akan menginap di sini dan apabila di sini di sini juga nantinya tidak ada sebagainya agar masalah narkoba di pemukiman kami ini bisa selesai selanjutnya juga Bapak Kapoldasu yang saya hormati perlu saya sampaikan bahwasannya di masing-masing kelurahan sudah ada jaringan sudah ada satu penjual narkobanya yang begitu lenuasa menjual narkobanya tanpa ada benar tersentuh oleh hukum yang ditangkapi selama ini yang bukan jaringan yang kuat ini tetapi yang berdiri sendiri atau yang mau besar dari pelaku-pelaku tunggal atau pelaku-pelaku pemula tetapi jaringan ini begitu bebas melakukan transaksi narkobanya saya rasa saya tidak panjang-panjang karena kita akan melakukan solat jumat seperti yang akan melakukan aksi menginap di sini Pak ya ya kita prihatin atas kinerja Bapak Kapoldasu Sumatera Utara aksi ini bukan serta merta kita lakukan tiga awal beliau masuk menjadi Kapoldasu kita sudah datang seperti yang saya sampaikan tadi setelah itu kita menyurati sebanyak lima kali apakah Kapoldasu menyelesaikan narkoba selalu disampaikan oleh aparat kepolisian tidak hanya pihak kepolisian tetapi harus dibantu oleh rakyat apakah yang dari rakyat itu yaitu berupa informasi informasi sudah kita sampaikan tetapi tidak lanjut dari pihak kepolisian hanya merupakan seperti drama sandiwara ada penggerebekan tetapi tempat-tempat para itu semakin berkembang bukan semakin takut para bandar berkurang bukan berkurang ini kan drama busuk harapan kita Kapoldasu jaga putra putri Provinsi Sumatera Utara ini lima tahun ke depan kalau tidak diselamatkan dari hari ini kita akan ketinggalan dari provinsi-provinsi lain itu harapan ada lima kali disurati lima kali disurati terkait dengan informasi narkobanya itu di daerah mana ya di daerah binjai langkat dan pinggiran binjai berarti daerah tersebut ada peredaran narkoba sudah lima kali kita kasih tahu daerah tersebut adalah tempat teraman menjual mengkonsumsi narkoba sampai hari ini sudah lima kali kita kasih tahu ini surat saya lima kali saya kasihkan nanti surat surat saya lima kali sama bapak itu tidak perlu ditindak ya tidak ada tindakan tapi tindakan ramah ramahnya diakukan penggerepekan tetapi lokasi sudah kosong ketika pulang aparat masuk lagi mereka kan ramai ramah busuk saya bilang artinya bandarnya tidak sampai ditangkap ya mana pernah penjualnya pun tidak pernah ditangkap ini katanya peredarannya tadi bapak bilang bahwa di tempat tinggal bapak itu bagaimana pak di tempat apa di namoran itu di daerah daerah Tanjung Pama Desa Naboru Bejuru Kecamatan Kutalin Baru Kabupaten Diri Sejauh sanalah pusatnya jaringan ini ada tiga diskotik ilegal ada lapan barat yang menjual narkoba dan tempat mengkonsumsi sudah berjangsung empat tahun diskotik itu diskotik apa aja pak Sky Garden KB Kuduku Indah champion jadi itu masih aktif sampai tadi saya berangkat masih aktif saya tinggal di sekitar kalau ditarik lurus hanya 500 meter nah itu tegas dan terukur memang Pauda jadi ada tiga diskotik diskotik Sky Garden champion satu lagi KP Duku Indah champion dan KP Duku Indah ini sempat saling serang yang kemarin yang dibakar yang ada mobil yang mirip mirip loreng-loreng OKP yang katanya ketua OKP-nya dekat dengan pimpinan apa gitu ya jadi disebutkan Pauda ada 8 barak jelas kan ini selama ini memang ada tindakan ini gak tahu apa gimana mungkin tahu karena kan disana ada juga dekat dengan satuan samping iya tapi yang dibilangnya setelah betul ketika di grebe kosong kosong begitu pulang masuk lagi ini kan drama drama busuk sediwana iya iya mungkin kita langsung ke reporter kita ada ada Freddy Freddy Budiman atau Freddy halo selamat sore Freddy selamat sore Bang Aray dan juga Bang Agus ini tadi kayaknya cukup menarik ya mengingat ini pertama demo tunggal kemudian dari demo tunggal ini Pak Uda menyampaikan lokasi dan titik-titiknya isi dari demo itu sebenarnya yang menarik iya cukup berisi dan kemudian apakah sejauh ini sudah ada tanggapan dari Bapak Kapolda silahkan Bu ya tanggapan dari Bapak Kapolda sendiri belum ada karena tadi mengaksinya itu setelah ada kegiatan sama Kapolda tadi ya jadi belum sempat langsung ditangkapi oleh Kapolda tapi Polda Sumut melalui teman-teman tadi sudah menanggapi bahwa ya sudah melakukan upaya-upaya penggeledahan tapi memang sejauh ini belum maksimal lah belum maksimal karena memang Polda Sumut mengaku juga sudah melakukan penggeledahan tapi ya hasilnya seperti yang dibilang tadi dan Polda Sumut juga mengatakan akan mengecek lagi 5 laporan atau 5 surat yang dilayangkan oleh anggota DPRD Sumut tersebut begitu Bang suratnya sampai gak itu predikan katanya sudah 5 kali disampaikan oleh Pak Zainuldin ini apakah suratnya itu sampai atau ngendap ngendap tempat tertentu atau memang sampai tapi ya udahlah gak usah apa-apainnya kira-kira gimana jadi terkait surat yang udah dilayangkan itu tadi Pak Pak Tumas Polda Sumut tadi mengatakan mau melihat dulu seperti apa suratnya karena dia sejauh ini belum mengetahui surat tersebut berarti ini kok iya ini gak awet ini bisa gak sampai ya iya nanti bisa dicari ini Pak Udah nyampaikan suratnya ke siapa kemudian apakah itu di SPKT atau seperti apa kepala SPKT bisa dipanggil kenapa surat ini gak sampai ke Bapak Kapolda kan gitu padahal surat dari seorang anggota DPRD Sumut ya iya nah ini menyangkut ini ini kan Bung Freddy lagi hangat-hangatnya ya apalagi semenjak Bapak FS dijadikan tersangka kasus narkoba judi begitu ya di perhatian gitu kan nah ini mungkin barangkali nanti bisa ditanyakan ulang ke Pak Kapolda ini ini Pak bagaimana soal penggerebekan yang selalu kosong tanpa tersangka nah ini ini gimana ini kemarin gimana penjelasannya soal masalah misalnya contohnya kasus penggerebekan judi yang gak ada tersangkanya gitu ini gimana ya sama soal judi mereka berlaku pada saat digerebek itu sudah bukan jam operasional artinya para operator itu sudah pulang dan sampai saat ini juga belum ada persangka atau orang yang ditangkap oh berarti goib ya bukan maksudnya begini ya bukan jam operasional kenapa gak didatangi pas jam operasional itu kira-kira penggerebekannya itu jam berapa waktu itu apakah jam itu sekitar sekitar pukul 01 dunia hari 01 ya setahu kita memang kalau untuk yang judi-judi online itu memang jam segitu justru itu merupakan jam operasional tapi itu kembali ke pertanyaan hari tadi yang pertanyaan yang menarik menurut saya kalau sudah tahu itu bukan jam operasional ya ngapain kesana gitu ya ya kan makanya makanya komputernya mati semua ya makanya tadi dibilang Pak Uda juga ini adalah drama busuk atau jangan-jangan setelah setelah pulang pengerebekan selesai baru masuk iya-iya 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 ini Bum Prady soal masalah judi dan narkoba ini khususnya judi kemarin juga disebutkan bahwasannya sudah diketahui pengelola judinya berinisial AP nah ini gimana soal AP ini ini dimana AP ini AP ini apakah yang dimaksud adalah pengelola judi yang sama dengan di pasar 7 Marelan atau gimana nah itu soal yang sama itu belum ada keterangan dari polisi tapi memang jugaannya seperti itu bang yang beberapa kalau gak salah itu hari minggu lalu yang tempat digerbek polisi juga tapi kosong ya kosong juga jadi informasinya itu memang ada keterkaitan gitu tapi kan waktu digerbek itu juga tidak polisi dari Serdang dan polisi belawan itu ada beberapa lokasi yang digerbek tapi tidak ada penggunia juga jadi digugas astagfirullahaladzim karena menurut informasi sebenarnya pusatnya adalah yang di pasar 7 itu pasar 7 ya tapi selain pasar 7 katanya juga ada loh di JCT itu sudah diterima belum informasinya ya ya menurut info-info ya kita kan menerima informasi bahwasannya di JCT juga ada dan pengelolanya juga AP katanya oh sama juga dia juga ini apa sudah diterima atau sudah diterima tapi pura-pura tidak benar gitu sulit menjawabnya ya mengenai kemarin yang pengelolongan yang gak ada orangnya kemarin kan ada 4 orang katanya yang diperiksa ya Fred yang memang 6 orang besar tidak ada kait pautnya dengan perjudian itu sendiri karena di bawah itu ada Pak Kepling ada PT ya ada petugas ini pegawai rumah makan dan sebagainya itu hasil pemeriksaannya sejauh ini apa sudah kita ketahui Fred? sejauh ini pemeriksaannya belum diketahui karena memang mereka itu kan tidak ada kaitannya karena 4 orang itu merupakan pegawai yang disebut itu pegawai cafe warna-warni dan satu lagi adalah RT dan satunya lagi adalah security security pemilik gedungnya sendiri gak diperiksa Fred pemiliknya itu kan itu berdiri di satu tempat tempat gedung di bawah cafe warna-warni di atas tempat itulah yang disebut-sebut sebagai tempat operasional judi online katanya ya tentukan itu gedung itu kan ada yang punya itu kira-kira sejauh ini tidak dipandung pemilik gedungnya atau baginda sejauh ini sepertinya belum ada kompilikan kepada pemilik gedung tapi polisi mengaku ada yang sudah mengetahui bos lah bos besar dari ya masyarakat pun udah tahu juga ya tapi ya gitulah ya seperti kata Pak Udah tadi dalam demo tunggalnya ini adalah drama katanya ya jadi kita harus banyak bersabar untuk menonton drama-drama yang lebih panjang ini tapi nanti begitu pun tapi begitu pun Freddy barangkali nanti jika ada kesempatan bertemu dengan Bapak Kapolda kiranya ditanyakan ulang komitmen Bapak Kapolda mengingat kemarin kabar reskrim juga katanya sudah memerintahkan untuk memberantas judi begitu kan nah apakah Bapak Kapolda akan menindaklanjuti soal masalah judi dan narkoba yang kembali hangat ini ya apalagi menyinggung-nyinggung soal kasus Pak Ferdi sambung begitu kan mungkin barangkali itu saja Fred baik Bang selamat sore selamat bertugas kembali selamat sore Bang ya Freddy memang agak gugup agak gugup juga bingung dia menjawabnya itu bingung karena bukan dia pejabat kalau dia pejabatnya masih dia bisa polisi sudah mengetahui ini apa identitas pengelolanya masyarakat juga sudah tahu tapi memang masyarakat tidak punya kemampuan untuk menangkapnya sudah tahu dan memang saat polisi datang tidak pada jam operasional pertanyaannya kenapa tidak pada saat jam operasional itu bukan jam operasional ini lucu ini lucu ini kayak ibarat kata mau nonton pertandingan bola sudah tahu pertandingan bolanya habis tapi datang kan di pertandingan bolanya tadi oh iya yaudahlah gitu sehingga ketika masuk komputer mati kalau kita terlalu banyak apa bang kita dikira apa kau terlalu benci ya sama saya gitu jadi saya pun ya itu yang pertama kita akan lanjut ke berita yang kedua ini ada apa ini bang kita kembali ke masih di Medan masih di Medan ini kelanjutan juga dari kasus yang sebelumnya ini ada perampokan dan rudaparsa terhadap seorang ibu muda berinisial DS di kecamatan Percut menurut saya Tuhan ternyata aksi daripada perampok itu terekam oleh kamera pengawas oleh CCTV dan itu memang dia masuk melalui atap rumah dari korban dan perkembangan terakhirnya bahwa ibu DS ini mengenali pelaku ciri-cirinya dari foto-foto yang ditunjukkan oleh kelasi tapi dari alisnya aja katanya apakah mirip saya apakah di ini di kiri atau gimana tapi katanya masih muda juga pelakunya sekitar umur 25 masih muda mungkin kita lihat CCTV-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 6 yang dimaskan sukatnya mukanya gue bulu wane rumah aja apa di bawah dia matikan dia dia ya mimpun makin orang dia mematikan lamu dampurnya isu semang satu 江 kan waktu jam 3.000 itu kan terdengar suara berisik-bisik, jadi penasaran, maksudnya mau ngecek gitu suara apa itu, makanya pas buka pintu, pas buka pintu kamar, saat tulang pada di pintu kamar, langsung buka dong setengah pisau, terus dibawa ke dalam kamar, kurang lebih 10 menit di dalam kamar berdiam diri tanpa ngomong apa-apa, cuman diam aja gitu, terus disuruh ini, disuruh ngambilin barang-barang berharga yang ada di dalam kamar, kayak handphone, segala macem nanya, segala macem disuruh ngambil, disuruh si ini yang ngomong pisau tadi. Kelakunya ada berapa orang nggak? Satu. Dia masuk dari mana, Kak? Dari belakang, dari atas, dari atas yang. Dijebol sama mereka, sama dia gitu? Iya. Bagaimana, Kak, ceritanya, Kak? Kakak serahkan semua barang-barang atau gimana? Iya, diambilin semua barang-barangnya. Nah, itu tadi sedikit cuplikan video pelaku masuk ke rumah dan keterangan ini ya, Bang. Dari korban. Itu teringatnya kamera pengawasnya di dalam rumah kayaknya. Di dalam rumah dia ya. Bisa nampak kakinya tadi langsung lompat ke bawah. Iya, mungkin, apa ya, korban atau keluarganya juga sudah tahu barangkali ini kawasan rawan gitu. Jadi, kita iya gitu kan. Kan, apa ya, nggak mungkin juga ujung-ujung kalau tempatnya aman. Ya, memang CCTV perlu. Tapi kalau siapa tahu, nah, asal. Mungkin kita langsung aja, Bang, ke reporter kita, ada Bung Pian. Halo, Pian? Gua, semakin... Oh, Bang, Gua. Semakin trendy, Pian. Bung Pian, ini gimana ceritanya sudah kelanjutannya? Ini kan pelakunya belum tertangkap ini ya. Polisi katanya sudah mengantungi identitas. Berjanji akan menangkap. Ini belum terbukti janjinya. Ini gimana ini? Ya, baik, Bang Agus. Tadi memang kita sempat menanyakan kepada kata resim berkait kejadian perundapaksa dan perampokan seorang ibu muda di kawasan Pertut Setuan. Dia mengatakan bahwasannya, tadi ini pihaknya sudah mengantungi identitas dari si pelaku ataupun telah mengetahui ciri-ciri dari pelaku ini. Ya, menurut informasi dari dia, pelaku ini rencananya akan ditangkap pada sore hari ini, Bang. Namun sampai sejauh ini, masih kita tunggu keterangan dari kata resim sendiri apakah pelaku ini berhasil ditangkap atau tidak, Bang. Begitu, Bang. Pian, tadi ada kita dapat informasi bahwa pelaku itu dikenali oleh korban melalui bentuk alis katanya. Apa benar begitu? Ya, Bang Agus. Tempat kita tanyai kepada si korban ini saat wawancara apakah mengenali wajah dari si pelaku ini. Namun menurut dia pada malam itu si pelaku ini memakai jaket warna hitam dan memakai topi begitu dan memakai masker. Sehingga pada saat kejadian yang ketika itu memang di ruang tamunya itu dalam keadaan gelap kulitah, pada saat itu dia hanya melihat bagian matanya saja ataupun bagian alisnya begitu. Karena waktu melihat si pelaku ini, pelaku ini menodongkan pisaunya ke arah mata korban dan mengatakan bahwa saya jika tetap melihat si pelaku, matanya itu akan ditongkel begitu, Bang. Vian, ini kalau kita cermati videonya, video kamera pengawas, itu kayaknya ada kesan bahwa pelaku ini mengetahui letak kamera pengawas itu. Ketika dia berjalan tadi agak menjauh dari pintu kamar wandi, dia menutupkan wajahnya. Pakai tangan ya ke bagian sini. Apakah ada kemungkinan pelaku ini adalah orang yang dikenal oleh korban? Maksudnya dikenal secara dekat gitu ya. Dia mengetahui seluk beluk rumah itu dan sebagainya sehingga tahu itu, tahu di mana posisi kamera pengawas sehingga menutupkan wajahnya. Padahal dia sudah pakai hoodie, kemudian pakai masker, tapi dia tetap menunjukkan, menundukkan kepalanya ditunduk dan tangannya ditundukkan di atas mata. Itu ada kemungkinan nggak gitu menurut polisi? Menurut pengakuan korban yang juga sempat kita tanyai, Bang, menurutnya memang si pelaku ini sudah mengetahui kondisi di lokasi, Bang, dan juga setelah mengetahui korban ini memiliki apa aja seperti mobil. Karena mobilnya pun pada malam itu pun sempat hampir dibawa lari oleh si pelaku ini, Bang. Karena kejadian itu, si pelaku ini langsung meminta kunci mobil dan juga STNK mobil. Artinya kan si pelaku ini sudah tahu juga bahwa saya si korban ini memiliki mobil. Menurut pengakuan dari si korban, rumahnya sudah kali keempat ini, Bang, di malingi, Bang. Namun yang keempat kalinya inilah yang terparah karena melakukan ruda paksa, Bang. Kemungkinan si pelaku ini juga apa yang kejadian 1-3 itu kemungkinan dia juga, Bang, pelakunya. Sehingga dia mengetahui apa kondisi di dalam rumah itu. Terkait CTP, Bang, mungkin waktu pada saat dia turun dari atas tank itu, kan bertepatan itu, Bang, di bawah tank itu langsung kamera CTP. Mungkin dia melihat, Bang, ada CTP itu, Bang. Karena menurut informasi dari korban, waktu kejadian dia ditarik ke kamar mandi itu, kamera CTP-nya itu sudah dimasihkan oleh si pelaku ini, Bang. Oh, gitu ya. Oke, oke, oke. Sejauh ini sudah ada perkembangan belum, Pian, soal upaya pengejaran itu? Ya, menurut informasi dari kasar sendiri, Bang, katanya sore hari ini rencananya polisi akan melakukan penangkapan di tradaksi pelaku ini, Bang. Berarti sudah ada perkembangan di kasarnya, ya? Ya, Bang. Oke. Berarti Pak Kasat Reskrim kita ini sudah bergerak cepat, lah, ya? Temannya Bung Pian ini, Kasat Reskrim. Oke, Pian, barangkali nanti bisa di follow up, dipantau lebih lanjut. Apakah nanti sore ini juga ditangkap atau nanti malam? Barangkali ini pasti diberikan tindakan tegas dan terukur, mengingat tidak hanya melakukan apa ya, pencurian, tapi juga ruda paksa, begitu. Nah, ini barangkali bisa dipantau nanti, Pian. Itu saja, Pian. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang. Ya, itu kasus soal ibu muda yang dirampok dan diruda paksa, gitu ya, Bang. Ini memang ngeri. Mudah-mudahan lah, ya, sore ini Pak Kasat bisa menangkap wakilnya. Bukan tindakan tegas dan terukur, gitu ya. Ya, kayaknya orang-orang ini akan dekat juga. Tempulnya lah, ya. Ya, karena ini ngeri. Kalau dibiarkan ini bisa berbuat lagi nih. Iya. Parangkali kayak gini. Karena ternyata sudah tiga kali ya, empat kali sama yang kemarin. Diduga. Ya, bukan dia pelakunya, tapi rumah-rumah dia itu sudah patah kali. Dan kata Pian tadi, kemungkinan menurut polisi karena dia tahu betul sudah ternyata seluruh buluh rumah itu. Berarti kan memang sudah, oh, sudah ada yang baru nih, gitu ya. Ya, kita lanjut ke berita yang ketiga ini, Bang. Yang ketiga ini cukup menarik informasinya terkait dengan balap liar resmi. Oh, balap liar, tapi resmi. Resmi, ya. Ini dari... Harusnya diganti, dong. Dari kalimatnya ini aja sudah agak apa ya, rancu, kalau menurutku rancu. Balap liar itu kan ilegal. Ilegal. Terus kok. Tapi kok jadi legal? Berarti enggak, liar lagi. Berarti enggak liar, gitu. Balap resmi, gitu ya. Iya. Cuma pesertanya, katanya... Pemain-pemain ilegal, oh, biar gampang didata juga. Maksudnya, maksudnya biar diarahkan. Bukan didata, nanti kau main, kau ditanggalkan. Apakah seperti itu? Ya, bagus juga. Perlulah. Maksudnya diakomodir, lah. Iya. Biar ada, apa enggak, balapan, gitu ya. Kalau mau balapan di tempat yang seperti ini. Ya, di fasilitasi, gitu ya. Bagus juga sebenarnya ini. Sebenarnya bagus itinya. Cuma hanya saja. Cuma apakah mereka yang jahat-jahat berani, gitu ya. Maunya, oh, kamu, ini ya, pembalap ya? Ya tes urin dulu, gitu. Iya, kan? Iya. Menarik-menarik juga ditunggu nih. Apakah betul-betul pembalap jalanan-jalan yang bermain atau tidak, gitu ya. Ya, kayak dikerekkan, pemain juga. Jangan disebut nama-nama. Oh, iya. Ini ada videonya nggak? Wancaranya? Bukan wancar, tapi video pantauan di lokasi sirkuit nanti. Oh, yang bakal dijadikan sirkuit. Jadikan tempat, ya. Namanya sirkuit lah, bilanglah gitu lah, ya. Tapi nanti akan digelar di jalanan. Small sirkuit lah, ya. Mirip-mirip apa? Tapi nggak mirip juga. Nggak, Banebo. Lapangan bola. Itu lapangan bola. Kayak apa? Sirkuit Formula E di Jakarta. Itu kan jalanan-jalanan. Tapi nggak juga. Ini nggak ada podiumnya, nggak ada apanya. Jadi nanti akan... Memang strip betul lah, ya. Strip betul ini. Strip. Betul-betul strip. Dan mainnya... jadi nanti digelar di kawasan jalan Nibung Raya dan sekitarnya. Nibung Raya? Nibung. Nibung, Nibung Raya. Tempat jual-jual mobil itu. Oh, itu mbak? Iya, bisa juga. Iya, dan kalau malam tempat jualan yang lain. Iya, bisa. Ada juga kayaknya. Masih ada? Sebelah sini. Iya. Nggak jauh dari Polsek Menang Baru, ya. Nah, itu nanti... Atau kita lihat dulu. Iya, boleh. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton 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 Betul Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baru nanti Jalan Nah itu Yang berubah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Nusantara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tantam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tapi datang terima', только saying Telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pasti ada yang ngisip ya Main lah Pak Karena banyak juga anak-anak muda sekarang pengen tampil Ya itu tiga berita ya Yang bisa kami sampaikan Tadi pertama menyangkut masalah demo tunggal Bapak Jainuddin Purwa Atau Bapak Uda Di Polda Sumut yang mengatakan bahwasannya Penggeribekan-penggeribekan selama ini adalah Drama busuk katanya Ya kan Dia meminta Kapolda untuk memberantas Dia fokus kayaknya yang Di seputar Segitiga Bermuda Saya mengikutnya Segitiga Bermuda Karena dia berada di perbatasan Binje Kabupaten dari Serdang dan Kota Medan Ini kawasan strategis Memang dia di pelosok Sekali Ya makanya kalau Mau gerebe itu koordinasinya Ke POMDAM gitu Jangan ke mana-mana Gitu ya harus koordinasi Ke POMDAM gitu ya Ya yang satuan samping lah Sehingga penindakannya lebih maksimal gitu Dan Tepat sasaran gitu ya Dan Di jam operasional Ya tentulah Jangan di jam operasional Jangan di jam hari dong Bang ini kayak Aku dengar Tadi aku di kantor Mau dimainkan Oh iya Udah kita Tapi bang Tinggalkan lah Alat-alat situ Biar ada yang diamankan Gitu kan Gitu ya Kira-kira Berapa lah itu ya Berapa lah itu Omsetnya Satu hari Satu miliar Satu miliar Itu paling Itu kan yang Kayaknya gak terlalu Itu masih satu tempat aja Yang dua puluh juta Itu masih satu tempat aja Satu kan Belum tempat lain Gitu kan Kalau pasar tujuh itu kan Paling gubuk-gubuk aja Yang dibakar Bangun lagi bisa Iya bisa Tapi kan putarnya kencang Kencang Ya itu yang pertama Yang kedua Tadi menyangkut masalah Perampokan Ibu muda ya Yang dipercet Ini pelakunya Sudah diketahui Dan mudah-mudahan Bisa Informasinya akan ditangkap sore ini Katanya Segera ditangkap Dan kita berdoa Berharap Ini ditindak tegas Dan terukur Khususnya di bagian dengkulnya Agar tidak Agar tidak melakukan Perbuatan yang keji Dan apa ya Brutal menurut saya Kalau rampok-rampok aja lah Gak usah yang sampai gitu-gitu Ya itu pun ya Gak usah ngerampok Kau kerja gitu ya Kan bisa kerja yang lain Bisa Bukan ngerjai rumah orang Gak Mending ya Pembalap liar Kan ada juga gitu kadang Dia Apa Jelang subuh udah bangun Jam-jam dua Jam tiga Rajin Rajin bang Gimana bang Kerjalah dulu Kerja betul Bongkar rumah Kebiasaan memang Orang-orang kayak gini Ui mak Baguslah Kau kerja Berarti Mendahului ayam Abis tahajit bang Gitu lah gitu ya Katanya kan gitu Modus-modus Iya Kalau ditanya iya aja Rupanya besok Tengok di koran Muka dia Kau Rupanya Kerja bongkar rumah Gitu kan Nah ini mudah-mudahan Pelaku bisa ditangkap lah ya Dan ini berita ketiga Tadi menyangkut masalah Sirkuit Street race Bukan sirkut Bukan sirkut Tadi sempat salah ngomong Sirkut Sirkut Kayak ada Apa Video-video yang sering beredar itu Bang bang Apa deh Kakek saya sikut-sikutan Sakit-sakitan Bukan sikut-sikutan Sikut-sikutan itu gini Itu sempat tinggi Iya Tadi kayak Sirkut Oh sirkuit Gitu ya Jadi Tapi masih agak dekat Dekat-dekat Dekat juga sepeda motor Itu nanti Rencananya hari minggu Akan dilaksanakan Di seputar jalan Nibung Nibung Raya Gatok Subroto Gajamada Iya Gajamada Itu dia tiga berita yang Yang sembilan tadi Oh iya betul Silahkan kalau mau penonton Itu tiga berita yang bisa kami sampaikan ya Tapi seperti biasa bang Biar lebih agak panjang Sebelum mengakhiri Selam apa Segmen Selamat Sore Medan ini Menyambung berita dari yang kita bacakan tadi Soal khususnya pertama Soal masalah Rencana kegiatan road race dan drag bike Ya kan Nah ini Akan dilaksanakan pada hari minggu Pukul sembilan pagi Begitu ya bang Nah karena ini adalah tahap awal uji coba Balap liar resmi Maka teman-teman yang punya hobi balap Ya coba aja Silahkan daftar Barangkali Ini juga akan menjadi ikon kita Jadi kita gak meniru Ikonnya orang lain Kalau disana ada citaim Itu udah biarin lah Itu mereka Tapi kita coba membangun Apa sendiri ya Semacam ikon kita sendiri Bahwasannya Ini ikon kita Balap liar di tengah kota Tapi resmi Dan didukung oleh pemerintah Kota Medan Kepolisian Nah ini kan Menurut saya bagus ya Ya silahkan gak teman-teman yang hobi balap Daripada balap-balap gak jelas di luar sana Siapa tau ke depan nanti akan Ada 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 liarnya itu akan Akan hilang Kemudian Teman-teman yang punya potensi juga bisa dilirik Mungkin oleh Apa ya Semacam Semacam ya pabrikan dan orang-orang yang memang mencari Ini bang Atlet-atlet balap gitu kan Jadi tiap-tiap pabrikan itu Misalnya sebut saja lah kan Honda, Yamaha, Sudi Itu punya tim Tim Untuk memantau itu kan Iya memantau Siapa tau masuk motogipik Iya Makanya yang hobi-hobi balap gitu ya kan Coba aja mendaftar ya Tapi Sebelum daftar jangan nyabu gitu Ini kan orang-orang yang takut Takut daftar Nanti ini Ya jangan Makanya Niat awalnya itu memang betul Untuk menyalurkan hobi gitu Bukan untuk sekedar gagah-gagahan aja Enggak Jangan lah Ini udah dipasilitasi gitu kan Apa ini Kesempatan sebenarnya Kalau Kalau yang hobi balap gitu kan Kalau saya tadi hobi balap Saya langsung daftar Saya mainkan aja Enggak berdolikan gitu Kalau menangun saya nanti Yang belakangan Yang penting kita tampil gitu Nah ini bisa jadi icon kita Icon pertama lah Balap Liar di tengah kota Tapi didukung pemerintah daerah Nah ini kan Seru gitu ya Dan ditutup jalan sampai berapa Iya Jam ya Iya keren kan Ini cukup keren menurut saya Ide nya Brilian ya Walaupun Mungkin Teman-teman yang mau daftar Nanti agak Takut dan ragu-ragu Ya makanya Jangan nyabu Jangan 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 narkobaan Kalau daftar ini kan memang Namanya ada Iya Maksudnya juga Ya ke depan Kalau yang hobi balap-balap liar Ya agak dikurangi lah Misalnya Karena kan tentu Nama terdata Gitu ya Ya ini kan juga Dalam rangka Menjaring ya Bukan menjaring Tapi bisa juga Bisa Gitu kan Makanya Ini apa Sekali merengkuh dayung ini Iya Tapi bagus Menurut saya Makanya teman-teman Ini peluang juga Ini udah disediakan Kan track trackannya Yang main Ada uangnya Ada uangnya Oh gitu Oh ya Menarik Kalau balap liar Itu kan memang Yang dicari uang Pucu Pucu Sekali menang Sekian Sekian juta Sekian juta Begitu juga disini Ada beberapa Kelas yang bisa dipertandingkan Underbun Bebek Tune up Berarti ini bisa nanti Muncul Teron-teron Samping Ini Bisa Ya berarti Polrestavis Medan Menghalangkan Enggak 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 Selalu dimana-mana Biasalah Biasalah Main bola Ada Tapi sekali lagi Ini adalah Momen yang baik Menurut saya Karena sudah Dipasilitasi Silahkanlah daftar Teman-teman Untuk Apa Ikut balap Ini Menarik Betul Menarik Karena Bisa jadi Icon Medan Di tengah kota Kemudian didukung Pemerintah daerah Banyak Baguslah Ya saya Dukung Dukung Jadi Apa Ya Icon Seperti Tanya Kita Harus Punya Dengan Sendiri Jangan Meniru Niru Apalagi Semangat Katanya Di rumah Sakit Terus Nanti Pasien Mau mati Dibiar Jangan Layak Tapi mudah Mudah Panitianya Bukan Orang tua Teman Kita Ya Bukan Mudah Mudah Enggak Itu Yang penting Tadi Ini Soal Road Risk Drag Bike Atau Road Risk Ya Mudah Mudah Bisa Teman Teman Ikutan Itu Soal Masalah Drag Bike Atau Balap Liar Ilegal Yang Baga Terlaksana Nanti Pada Hari Minggu Ini Bakal Berkelanjutan Kawan-kawan Ini Bisa Sekalian Daptar Itu Yang Pertama Yang Ingin Mau Saya Sampaikan Kemudian Yang Kedua Menyangkut Masalah Tadi Ini Kan Lagi Heboh Isu Nasional Juga Soal Judi Narkoba Yang Diseret Seret Ke Bapak General Bintang 2 Yang Sekarang Sudah Jadi Tersangka Nah Tadi Ada Demo Tunggal Dari Anggota DPRD Sumut Bapak Jainudin Purba Atau Bapak Uda Politisi Golkar Beliau Meminta Agar Kapolda Sumut Benar-benar Serius Dalam Menindak Lokasi Perjudian Narkoba Ya kan Nah Tadi Yang Disoroti Adalah Kawasan Segitiga Emas Itu Perbatasan Binji Medan Dan Deli Serdang Yang Di Dalamnya Ada Tiga Cafe Yang Memang Menjadi Tempat Istilahnya Pelarian Dari Banyak Orang-orang Kota Lari Kepinggiran Karena Jarang Terpantau Katanya Ya Dia Zonanya Itu Kuta Limbaru Dan Jadi Ada Tiga Cafe Tadi Disebutkan Bapak Uda Itu Ada Cafe Sky Garden Cafe Duku Indah Dan Champion Nah Ini Cafe Duku Indah Dan Champion Pernah Terlibat Apa Semacam Pergesekan Sehingga Terjadi Bakar Membakar Cafe Dan Itu Juga Sampai Sekarang Beroperasi Tadi Kata Pak Pak Uda Yang Bukan Saya Gitu Ya Dan Tadi Dia Minta Ini Agar Ditindak Ya Kalau Bisa Polisi Jangan Drama Katanya Ya Ini Bukan Saya Yang Bilang Ya Jangan Nanti Gara Gara Ini Kita Tentuk Cafe Barangkali Banyak Kawan Kawan Tribunus Yang Awam Itu Barangkali Menyangka Cafe Itu Dalam Pemikiran Mereka Cafe Seperti Gubur Di Mall Di Apa Bukan Ini Cafe Disco Tidak Bentuknya Rata Itu Seperti Rumah Pas Gitu Biasanya Tapi Ini Sudah Canggih Sudah Dalam Bentuk Bangunan Beton Kemudian Ada Semacam Hole Nah Kemarin Yang Cafe Champion Itu Yang Hole Baru Dibangun Rusak Ada Melibatkan Ini Sudah Lebih Agak Canggih Dan Ada Barak Judinya Kemarin Ada Barak Judinya Nah Ini Kita Berharap Bapak Kapolda Bisa Tegas Kalau Bisa Penggrebekan Pas Memang Jam Operasional Karena Disebutkan Pula Bahwasannya Kalau Datang Selalu Kosong Gitu Kan Bukan Di Jam Operasional Tadi Statement Pak Udah Itu Cukup Tegas Ini Jangan Drama Drama Busuk Katanya Bukan Saya Yang Bila Itu Pak Udah Yang Bila Memang Saya Dukung Apa Yang Disampaikan Pak Udah Ini Kita Harus Menyelamatkan Generasi Kita Karena Narkoba Ini Agak Bahaya Apalagi Yang Namanya Sabu Sabu Ya Tadi Dibilang Pak Udah Banyak Tumbuh Pengedar Pengedar Baru Yang Pengen Pengen Di Diakui Oleh Bandar Bandar Lain Makanya Ini Harus Serius Gitu Bukanya Ada Sibak Yang Ditangkap Tapi Lata Bukan Utamanya Cacing Cacing Kecilnya Kalau Bisa Dibilang Ini BD Tingkat Lorong Gitu Oh BD BD Lorong Gitu 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 Kan Gitu Biasanya Ya Mudah Mudahan Bapak Kapolda Bisa Mendengarkan Kita Dukung Apa Yang Disampaikan Pak Udah Itu Karena Konsepnya Dan Tujuannya Ingin Menyelamatkan Generasi Muda Dari Bahaya Narkoba Nah Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Lebih Kurang Kami Berdua Mohon Maaf Kalau Ada Kata-kata Kami Yang Salah Dan Sedikit Agak Apa Ya Menyinggung Hati Bapak Bapak Kita Harus Minta Pak Abdul Bang Itu Saja Kami Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat Sori Medan Jepan Sori hyah Jepan